Halo, kembali lagi dengan saya Tony Troy Channel. Kali ini saya akan share cara mengurutkan atau sorting daftar pustaka pada Microsoft Word. Cara ini sangat berguna untuk kalian yang akan menyelesaikan tugas, skripsi, penulisan naskah buku, dan lain-lain. Namun terhambat dengan adanya kondisi daftar pustaka yang masih tidak mengurut secara alfabet. Oke teman-teman, berikut ini contoh daftar pustaka yang akan kita perbaiki. Seperti yang terlihat, kondisi dari daftar pustaka ini belum terurut sesuai abjad. Kita blok teks daftar pustaka yang akan diurutkan sesuai abjad. Bloknya manual saja ya, karena kalau blok menggunakan sort, maka teks daftar pustaka yang ini ikut tersortir. Saya berikan contohnya ya teman-teman. Seperti ini, teks daftar pustaka berada pada urutan di antara C dan D. Oke, kita kembalikan lagi. Kita blok teks. Kita menuju pada menu home, pilih menu sort, yang berada pada gerupan paragraf ini ya. Oke, kita klik sort. Pilih model pengurutan apakah ascending atau discending. Untuk informasi, ascending adalah urutan naik dari huruf A ke Z, dan descending adalah urutan turun dari Z ke A. Saya coba contohkan jika kita memilih discending. Maka hasilnya daftar pustaka akan terurut dari huruf E ke huruf A. Kita klik lagi solve, lalu pilih model pengurutan ascending, kemudian klik tombol OK. Maka secara otomatis, daftar isi akan mengurut dari huruf A ke E. Selanjutnya kita akan praktekan pada daftar pustaka dengan tujuh halaman. Kita kecilkan dulu ya tampilannya, supaya terlihat semua halamannya. Caranya sama aja ya teman-teman. Pertama kita blok dulu. Pilih sort. Pilih model pengurutannya ascending. Lalu klik tombol OK. Baik teman-teman, demikian penjelasan cara mengurutkan daftar pustaka pada Microsoft Word. Saya harap bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Untuk yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Like videonya jika kalian suka video ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.